Terus kemudian ada beberapa orang yang, dok saya bersihin karang gigi, beli di online apa yang disemprot gitu ya. Saya kasih tau ya, saya sih nggak mau ini. Cuman membersihkan karang gigi itu, itu ada alat tertentu ya. Itu adalah sama aja ya, satu bleaching, whitening, orto atau jaket. Itu ada semua prosedur tindakan medis yang harus itu harus ditekankan. Yang hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter gigi. Itu poin banget ya, jadi jangan sampai salah. Karena banyak banget korban ya, yang datangnya ke tukang las gitu. Jadinya ya, kasihan itu sebenarnya gitu loh. Jadi, bleaching itu adalah satu proses untuk bikin supaya gigi itu lebih cerah. Biasanya orang ingin lebih kelihatannya putih. Cenderung kalau gigi itu kelihatannya putih bersih, penampilan juga estetiknya secara estetik lebih baik. Ya kan, jadi berkesannya lebih bersih, lebih baik, lebih, dia lebih pede. Kalau bleaching itu dia natural, masih lebih natural ketimbang vinir. Karena tidak ada perubahan bentuk anatomi dari gigi tersebut. Jadi, dia lapisan depan itu menggunakan cairan kimia. Yaitu sejenis hidroxy peroxide atau karbamid peroxide. Itu cairan kimia ya, jadi harus ada, harus tahu masyarakat untung ruginya. Itu hanya bersifat temporari, sementara. Dan akan kembali lagi. Kalau dia sudah lewat, ya sudah selesai waktunya, udah biasanya berapa bulan itu akan lebih kusam kembali seperti semula. Lebih kusam, terus akan lebih mudah berubah warna ketimbang dari sebelum di bleaching. Bleaching itu ya, boleh dilakukan untuk ya mungkin sekedar temporaris saja ya. Kalau atau ingin menaikkan warna itu nggak bisa banyak. Paling cuma satu, dua tingkat atau satu tingkat. Dan jangan salah, untuk gigi coklat, biru, hitam gitu, nggak bisa di bleaching. Oh ya? Nggak bisa. Jadi, bleaching itu harus, emang giginya itu hanya kuning karena pemakaian aja gitu loh. Tetapi syarat untuk semua, syarat untuk dilakukan tindakan pemutihan itu adalah kondisi mulut harus bersih. Tidak ada karang gigi, sudah dibersihkan. Jadi sebelumnya itu kenapa saya sebut itu adalah prosedur medis? Karena kita harus melakukan SOP-nya tindakan medis juga. Yaitu dengan memeriksa mulutnya, kegoyangannya. Nah, ataukah giginya itu sensitif, tipis. Apakah ada retak? Ataukah ada lubang? Ataukah ada sariawan? Nah, semua itu harus dibenahi dulu. Dan untuk bleaching, ada dua jenis yang bisa dilakukan di dokter gigi. Luang praktek atau dari rumah. Cuma saya sarankan jangan yang di rumah, lebih baik di dokter gigi. Karena apa? Kan itu cairan kimia ya. Nah, kalau kita blepotan makanya atau gimana, itu bahaya bisa iritasi gusi. Bisa iritasi mukosa mulut gitu loh. Jadinya mau cakep jadi jending gitu kan. Bibirnya kan, kasian. Belum dia ada alergi. Belum dia nggak tahu ini giginya ternyata sensitif. Begitu diolesin, sakitnya minta ampuh. Gitu. Jadi sebaiknya tanyakan ke dokter giginya. Dok, saya lebih baik apa gitu. Ataukah saya cukup bleaching saja atau veneer. Nah, kalau untuk veneer, veneer itu kita bisa minta warna yang top up sekalian. Langsung bleaching, langsung bleach white ya. Yang putih banget. Bisa. Dan karena apa? Veneer itu, dia tetapi kelebihannya dari veneer dari bleaching, dia bisa merubah bentuk sesuai yang ideal atau yang dibutuhkan. Mempercantik gigi. Ya, jadi bisa. Tapi dengan catatan koreksi tidak banyak. Oh, oke. Nah, sebelum dokter lanjutkan, mungkin teman-teman di rumah mungkin agak sedikit penasaran juga ya. Kalau kita terlalu banyak bleaching gigi, kira-kira kerugiannya itu apa sebenarnya dok? Dan kemudian ketika kita mau bleaching atau mau ke dokter gigi, kan sekarang ini banyak sekali di luar sana itu kan ada banyak tempat-tempat yang menamakan ahli bikin gigi. Nah, kira-kira menurut dokter itu gimana dok? Kalau keseringan bleaching ya, saya kan udah bilang itu adalah cairan kimia. Nah, yang jangan lupa itu adalah cairan kimia. Ya, jadi gigi kita akan dibikin poros. Poros, poros. Poros. Begitu bleachingnya sudah lewat, ya itu akan lebih cepat menjadi lebih kusam dari gigi yang sebelum dibleaching. Apakah karena memang berpengaruh dengan kita sering mengkonsumsi kopi atau teh? Ya, itu sangat mengaruh sekali. Jadi, bleaching itu akan kembali lebih cepat menjadi berwarna lagi dari sebelum dibleaching. Karena lapisan enamelnya itu kan sudah terkorosi, sudah teroleh cairan kimia itu. Bedanya kalau veneer memang tidak. Veneer itu memang ada, dia tuh seumur hidup bedanya kalau veneer itu dia permanen. Kalau bleaching dia tidak permanen. Tapi bleaching dia lebih natural karena tidak ada perubahan bentuk. Kalau veneer, kalau giginya sedikit cowel, atau bentuknya kecil, atau ada renggang sedikit, itu bisa dibantu. Atau ingin dibikin kelinci, misalnya kan sempet tuh, gitu kan. Atau kucing, gigi kucing. Atau gigi kucing. Itu masih bisa dilakukan dengan veneer. Beda lagi dengan jaket. Ya, kalau perawatannya ya, kalau perawatannya itu memang lebih kuat di veneer. Lebih kuat di veneer ya? Karena apa, bukan lebih kuat ya maksudnya, lebih bertahan putihnya, lebih lama. Kalau bleaching kan hanya berapa bulan, dia harus kembali. Kalau keterusan ya pasti rusak lah ya gigi. Kalau whitening memang awal tuh kelihatannya ada perusakan. Kita ngerinda atau ngasarin bagian depan. Nah, veneer itu ada dua, Mbak Rere. Ada yang langsung dikerjakan di praktek, ada yang dikirim ke lab. Kalau yang dikerjakan langsung, dia bisa satu kali datang selesai. Kalau dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal, adalah lebih baik yang dikirim ke lab. Hasilnya jauh lebih baik, lebih kuat. Lebih glossy, lebih mendapatkan bentuk yang sempurna. Nah dokter, sekarang ini kan macam-macam warna ketika kita melakukan veneer untuk kiki kita. Ada yang putih banget, yang udah kayak cat tembok, yang udah kayak tip X. Ciklet, ciklet. Jadi, menurut dokter sebenarnya untuk kita orang Asia ini, seutama kita orang Indonesia, karena kan kadang-kadang pengennya kayak kebule-bulean yang harus ginya, putih banget. Nah, kira-kira menurut dokter yang cocok sebenarnya, buat kita orang Indonesia atau orang Asia. Sebetulnya, ada aturannya sebetulnya ya. Ada, cuman terkadang pasien kan maunya trennya ya. Jadi gini, sebenarnya itu harus disesuaikan. Pertama, jenis kelamin dilihat. Jadi gak mungkin laki-laki kita kasih yang kecil di bentuknya, gak mungkin. Atau perempuan kita kasih kotak, kotak putih gitu, gak mungkin. Kedua, warna kulit. Ketiga, karakter pasien tersebut. Jadi, biasa karena sebelum memulai itu bicara, diskusi banyak dengan dokternya. Supaya dokternya juga tahu, ini anak pendiem. Mau kita kasih yang super genjreng, yang gini, nanti dia gak berani buka mulut. Nah, ya kan? Kita juga kudut tahu lah ya, gitu loh. Jadi, misalnya nih mamanya, aduh, kalau misalnya dia divin diri yang putih, gini, gini, gini. Gitu loh. Anak ini pendiem, pemalu. Oke. Ya kan? Bu, gimana? Kalau seandainya, kita turunkan yang terlalu putih. Nah, takutnya dia gak ini, gitu loh. Karena namanya tren itu kan gak lama ya. Gitu loh. Kalau saya cenderung sebelum memulai, silahkan ibu berpikir dulu sebaiknya. Jadi, banyak perbanyak diskusi. Jadi, harus tahu. Terus, jangan lupa pekerjaannya. Oke. Pekerjaannya, apakah dia biasa ketemu dengan orang banyak? Sebagai entertain, kan mungkin harusnya percaya dirinya juga bagus. Dia perlu didukung dengan estetik yang sangat baik, gitu kan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kalau dia gak ngapa-ngapain, ibu rumah tangga, ya gak usah lah yang terlalu putih. Tergantung juga, gak selalu juga sih. Tergantung pedenya lah, sebenarnya. Gitu loh, maunya pasien. Cuma sebagai dokter, tetap kita harus arahin. Karena jangan sampai nanti, dok, saya kok jadi merasa kayak bukan diri saya. Ada yang seperti itu, gitu loh. Padahal udah diskusinya panjang. Ya namanya, orang ya kadang-kadang ketemu temen yang julid, nyinyir. Itu sering sekali gitu loh. Cuma kata dia, temennya dia itu nyinyir semua orangnya. Dia sampai, aduh dia, jalan aja nih, ini saya sampai merawat dia untuk jadi pedenya. Itu lebih lama dari perawatan gigi. Jangan kita kasih yang terlalu ini banget, nanti temen-temennya tambah membuli dia, misalnya. Itu yang harus diperhatikan ya, kalau menurut saya itu yang terutama pekerjaan yang paling penting ya. Saya tuh ada temen, dia datang di veneer, ada pasien di veneer, dia tuh top lah di kantornya. Udah diskusi panjang sama saya. Tapi ya, tetap dia ada sedikit sesudahnya tuh, karena kan ada bagian, itu veneeran veneer tetap ya. Itu veneer itu nggak bisa dilepas, kecuali memang dokter yang lepas gitu loh. Tetap ada perasaan gimana gitu. Lumayan saya hibur dia gitu loh, saya hibur. Terus, veneer itu ada dua. Oke. Itu veneer yang langsung dikerjakan tadi saya bilang, sama veneer yang dilep. Emang lebih bagus yang dilep. Dilep. Kalau untuk pemilihan warna, macam-macam sebetulnya. Apa bedanya jaket dengan implan gigi dok? Kalau implan itu kan sebenarnya proses pemasukan logam, sebagai pengganti akar gigi ke dalam tulang. Nah, kalau jaket itu, kronnya. Oke. Nah, jaket itu kronnya, gigi palsunya. Jadi setelah implan itu sudah selesai, sudah jadi di dalam tulang, berapa bulan sudah dinyatakan cukup kuat nih. Gitu. Baru kita puat kronnya. Nah, kira-kira dok, kriteria-kriteria kron itu yang bagaimana sih dok? Tadi sudah saya sinjir sepintas ya. Jadi gini, perbedaan antara veneer dan kronnya. Itu kron itu, saya sebut dari kron dulu deh ya. Kron itu adalah satu gigi palsu yang menyelimuti gigi itu. Oke. Menyelubungi gigi tersebut gitu. Tutup anatomi gigi yang tidak normal atau patah. Patah ya, patahnya tapi tidak terlalu besar ya gitu loh. Patah atau terkelupas bagian enamelnya. Oke. Atau dia gigi itu rapuh korban bleaching. Oke. Saya pernah alami soalnya ya. Jadi dia terlalu sering di bleaching, giginya sampai selalu sedikit aja minum teh dikit langsung cepat. Rapuh banget tuh giginya. Itu terpaksa kita lapis ya. Itu loh karena ada terlalu sering di bleaching. Kemudian untuk mengurangi renggang sedikit, veneer bisa. Kemudian kalau, tapi syaratnya ya itu, harus sehat. Gak boleh ada patah-patah retak di gigi itu. Terus gak boleh juga ada gusi yang inflamasi. Gak boleh. Gak boleh ada lubang gitu loh. Karena lumayan lindu juga. Kalau veneer yang langsung dikerjakan di dokter, dia cukup dikasari, dikasih lapisan. Kalau untuk yang di lab, biasanya memang lebih banyak pengurangannya dan ada lindu. Biasanya itu di anestesi. Kalau yang crown, itu dia lebih sebenarnya lebih banyak, lebih luas gitu loh. Cuman terkadang pasien tuh tidak mau karena pengurangannya terlalu banyak. Oke. Kalau crown, itu benar-benar sampai bujel, sampai belakang. Semua karena dia diselimuti. Semuanya harus diselimuti. Nah, beda kalau veneer kan hanya lapisan depannya saja. Lapisan depannya, oke. Tapi crown itu memiliki kelebihan, dia bisa menggantikan gigi yang ombong sebelahnya disambung. Itu yang namanya bridge. Bridge. Dia bisa disambung nama untuk menutup. Tapi dengan syarat juga tetap gitu loh. Jadi gak bisa gigi yang ombong tiga jadi penyangga cuma dua atau satu. Gak bisa. Itu tetap diperhitungkan. Berapa yang harus diganti? Berapa yang akan menjadi penyangga? Sama-sama bisa dinaikin warnanya. Antara veneer dan crown sama. Juga harus kondisi sehat. Crown itu bagusnya kalau dia setelah patahnya terlalu besar. Itu gak bisa di veneer. Patah harus crown. Atau dia pasca perawatan saluran akar. Untuk giginya mati misalnya ya. Udah tinggal sisa akar. Masih bagus nih ronsennya. Masih kuat masih ini. Bisa dilakukan PSA. Perawatan saluran akar. Dan kemudian dipasang crown. Sesudahnya. Jadi PSA itu adalah perawatan saluran akar. Jadi please. Ini senyum-senyum dari tadi. Aku udah ngebayangin nih. Lagi liar kemana-mana nih pikirannya. Oke. Nah kemudian nih dokter. Apa perbedaannya dengan veneer di dokter gigi. Dengan veneer di luar tempat yang bukan. Tukang las gitu. Kita sebut saja tukang las. Karena belakangan ini banyak sekali promo-promo by Instagram atau sosial media lainnya. Yang menawarkan jasa untuk veneer gigi. Kan tadi saya udah tekankan. Pekerjaan proses pembuatan veneer atau. Apa sih yang bisa menjaga supaya veneer atau jaket itu bisa lebih awet ya. Nah hal-hal apa ya yang bikin cepat berubah warna. Supaya ini gimana ya caranya ya dokter digini. Jangan salah untuk gigi coklat biru hitam gitu. Gak bisa di bleaching. Oh ya? Gak bisa. Jadi bleaching itu. Kan sekarang ini banyak sekali di luar sana itu kan. Ada banyak tempat-tempat yang menamakan ahli bikin gigi. Nah kira-kira menurut.